Saya sangat prihatin dan kecewa karena kapal kapal itu bisa dibakar. Dibakar atau terbakar hanya alam dekai Tuhan dan pelakunya yang tahu. Tapi ini murni kriminal dan ini dalam wilayah otoritas polisi Republik Indonesia Kepulauan Jawa Kru untuk menijar, menangkap, mempukum dan mengadil. Begitu. Itu kejahatan murni. Apakah ini termasuk dengan beberapa kejadian yang terjadi di jauhi waktu akhir-akhir ini? Susah untuk saya bilang ini dari mana, oleh siapa. Tetapi yang pasti bahwa ini kejahatan. Barang belum bisa kita katakan kalau ini dari kelompok mana, orang apa, dan juga akibat dari apa, dampak dari apa ini. Saya pikir itu. Kalau memang terjadi yang selama ini, apa-apa penyakit pentingan apa? KPU, kan logikanya tidak masuk ya. Kemudian juga, siapa yang bisa dilakukan itu. Ini tidak mungkin juga lakukan itu. Tapi saya yakin tahapan tidak terganggu, karena mereka bukan bekerja di GU, mereka bekerja di komputer. Jadi, kalau dokumen baik, pasti semua akan berjalan dengan baik. Dan saya percaya KPU mengatasi tahapan yang ada. Soal perhatian pemerintah kepada mereka, pasti kita akan pikirkan darurat. Tetapi, untuk yang lebih permanen lagi, saya mau temukan dulu pelakunya. Supaya ada kekuasaan tinggal balik. Kalau orang bikin begitu, kita baikkan bangun lagi, begitu lagi. Tapi, kalau pun ini kita membangun, kita akan bangun yang lebih baik. Supaya, kemudian baru ke depan, kita jadi tenang dan tenang. Bagaimana untuk komunikasi dan koordinasi dengan aparat keamanan bagi Pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan nanti diberi hal? Bagaimana untuk dari pemerintah sendiri? Nah, itu selama ini kita berjalan dengan baik. Dan kalau kita bicara untuk harisah, masih terlebih. Karena 2024, ini kita bicara agak lanjut. Ketua-ketua partai, semua berjalan dengan baik. Mereka mengerti TKPU. Mereka ingin bagi wikirnya. Mereka mengerti kapan kumpul, kapan tidak kumpul, kapan terlambat. Mereka mengerti. Mereka mengerti berapa kuota kecamatan itu, DPR-nya berapa. Ketua-ketua partai itu mengerti. Itulah sebabnya di partai itu ada ketua DPD, ketua DPP, ketua DPD, ketua FAPILU, ada LO, ada ADMU. LO itu kaki sebelah harus ada di KPU, kaki sebelah itu ada di partai. Sama juga, kakar umum, umum semuanya jadi saya tahu. Kaki sebelah itu ada di tim, kaki sebelah itu ada di panitian. Manitia pelaksanaan ini, supaya kita lawan pertengahan dengan itu, kita tidak tahu apapun yang harus kita kerjakan. Jadi, itu yang terjadi. Jadi, dalam hal penyelenggaraan ini, semua ketua partai di Yawukimu cerdas. Partai kecil, partai besar, mereka kecil luar biasa. Saya ikuti seperti itu. Jadi, tidak ada masalah. Pasti semua terbaik, guys. Terima kasih.